kalau yang ngomong atau goib yang ngomong itu biasanya di telinga itu seperti radio yang setelah itu ada bunyi itu biasanya itu ada yang mau ngomong terus setelah itu baru kedap-kedap udara jadi seperti di bioskop lah belum gitu kan setelah itu baru ada satu kata biasanya enggak langsung jabarkan panjang itu enggak malah kalau leluhur itu malah dia lebih keteka teki yang kita harus malah ngupas nah supaya kemudian tidak nitis lagi atau tidak reinkarnasi lagi gitu ya Nah Tuhan itu sebenarnya maunya terhadap manusia artinya supaya ini menjadi apa ya pencerahan bagi teman-teman kalau emang bener-bener gak mau nitis lagi enggak mau tugas lagi itu harusnya seperti apa gitu karena kalau kemudian parameternya adalah baik dan buruk Tuhan itu kan Tuhan itu masuk kenal baik dan buruk saya bertanya juga tahu saya baik dan buruk itu ya manusia dengan manusia juga begitu gimana itu Mbak ya kalau itu gini Mas jadi yang 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 bisa jadi ukuran memang memang kita sendiri gitu kan ya memang kalau kita ngomong soal manusia memang tahulah baik dan buruk gitu terus karma baik dan buruk atau dosa atau ndak kan ya nah yang penting itu satu koreksi koreksi diri kita dulu koreksi dulu memang Tuhan itu juga juga penyayang juga pemarah kalau kalau ciptaannya ini istilah Mokong lah gitu Nah kalau tahu kalau tahu sifat Tuhan yang seperti itu kita ya sadar bahwa sifat kita juga memiliki sifat marah itu cuma tinggal gini koreksi lagi koreksi lagi diri kita sampai benar-benar baik orang baik ini gini Mas memang kan nggak bisa nggak bisa kita lihat diri kita sendiri kadang-kadang kita udah baik apa belum malah Oke nanti kalau baik malah kesannya kok areki kok ngelek raih kok malah cari muka kan gitu nah yang 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 bisa yang bisa mengerti soal baik buruk kita ya memang kita koreksi dari teman-teman atau orang yang terdekat di kita gitu ya ini berdasarkan pengalaman spiritualnya diajeng barangkali ya terkadang saya mikir juga nih Anda kata Tuhan enggak bikin jagat raya seisinya termasuk ciptakan tumbuh-tumbuhan ciptakan manusia enggak ada problem sebenarnya enggak ada problem terus kemudian Tuhan bersotakoh ini ceritanya membuat alam membaca kata yang buat manusia iya sebenarnya maunya Tuhan terhadap manusia itu apa ya Iya jadi kalau kalau soal maunya Tuhan ini memang membuat suatu cerita membuat suatu cerita agar manusia ini bisa istilahnya apa ya bisa untuk bisa untuk saling-saling mengerti sebenarnya kan Tuhan menciptakan itu bisa karepi Tuhan kita mau nonton lo pokoknya takno aku ya ndak iso aku bingung juga cepet-repet bikin manusia nanti ngomong nggak adil Tuhan sudah dibikin-bikin sendiri yang enggak baik terus kemudian dikasih disangsi disuruh hair lagi ya kan repot ini setahu saya kalau mahal pengasih mahal penyayang ya sudah lah abekan dosa-dosa hambanya om mahal pengasih inginnya ya gitu iya tapi kalau enggak gitu enggak ada skenario Tuhan gitu ya Pak ya terkait dengan pawise terkait dengan apa namanya bahasanya ini akan banyak memangnya teman-teman yang ngaku-ngaku dalam tanda kutip gitu ya aku dibimbing sama yang ini aku dibimbing sama Bunda ini Bunda Ratu ya kan terus kemudian segala macem lah itu ya eh akulah turunan Brawijaya dan seterusnya bagaimana dengan memandang hal-hal seperti itu ngomong sih itu lumrah kalau enggak ada itu yang enggak ada cerita gitu ya memang saya anggap ya ketoprak gitu aja Oh gitu ya iya ya ludruk gitu Oh itu haknya-haknya dia ya iya terserah gitu cuman nanti yang yang penting yang penting itu lakumu terus habis itu dharmamu terus tanggung jawab mu sama yang kuasa kayak gimana udah kalau mereka ngomong Raja ya ya udah eh jadilah Raja untuk dirimu sendiri dulu gitu Nah sekarang mau jadi Raja juga sekarang sudah ada presiden iya ya kalau di dalam proses media atau meditasi gitu Mbak biasanya kan kita ketemu yang namanya ilusi-ilusi ketemu yang namanya suara-suara tak berupa gitu kan ya yang terkadang kemudian justru disitulah kita merasa bahwa segala sesuatu apa tu namanya sih aku tak bilang yang ku dulu dan lain sebagainya begitu kan banyaknya seperti itu nah hal-hal semacam itu nih kalau di dalam apa nilai-nilai spiritual kejawaan dan sebenarnya se-seng ono gue sejatini tutu sing raono gue sejatini sing ono yang saya pernah dengar seperti itu gitu ya tapi kemudian kita malah teru apa ya terbius dengan suara-suara ya tanpa nampakan-penampakan gua gimana memandang seperti itu memandang yang spiritual secara independen seperti apa yang pertama itu harus eh itu itu tadi saya ngomong soal mengenal diri sendiri dulu karena kadang bisikan itu malah ternyata disini sedulur kita yang tadi dalam film iya 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 nah kalau memang eh yang ini interaksi itu pun ada eh siluet yaitu siluet atau siluet itu apa sih siluet itu seperti partikel yang enggak geletan nah kayak kayak apa ya kayak awan gumpalan awan kayak gitu iya iya asep lah oke cuman dia ada suaranya terus juga ada cahayanya disitu ya kalau eh soal pawisik dari yang kan ini ya banyak yang sekarang ini saya dapat dapat canepan dari yang gini soal eh kehidupan ataupun soal eh apa bencana alam kayak gitu cuman kadang-kadang itu mereka yang dapat bisikan malah nggak tanya soal kedepannya mereka kayak gimana malah diem jadi yang ini yang ini memang ada yang nonton ada juga yang yang kita ngomong eh apa goib yang yang dibawalah saya ngomong eh yang karena apa mereka kan hidup dulu iya iya leluhur sebelum-sebelum kita goib yang di atas dibawanya leluhur umpama seperti macan yang kadang-kadang orang ngomong bentuknya macan bentuknya ular bentuknya naga nah itu malah dibawa leluhur kalau leluhur dia nggak akan mewujudkan diri seperti itu seperti itu itu yang ada itu malah beliaunya itu mewujudkan diri itu ada yang wajahnya itu samar ya ada yang hanya cahaya terus setelah itu ada juga yang dia nggak nggak kelihatan tapi cahayanya itu kalau kita lihat malah sampai sampai bener-bener apa ya silau iya 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 itu seberapa kali ketemu sama seseorang yang dibimbing mengaku dibimbing sama yang yangnya itu kan ya Nah untuk membedakan suara suara dari yang yang mereka maksud dengan suara dari guru sejati yang ada dalam diri itu apa ini kalau yang yang ngomong atau goib yang ngomong itu biasanya di telinga itu seperti radio yang sesuai setelah itu itu ada bunyi itu biasanya itu ada yang mau ngomong Oh terus setelah itu baru kedap-kedap udara jadi seperti di bioskop lah belum gitu kan setelah itu baru ada satu kata biasanya nggak langsung jabarkan panjang itu enggak malah kalau leluhur itu malah dia lebih keteka teki yang kita harus malah ngupas umpama gini awas gitu kan itu ngomong awas itu aja lama kok awas gitu nanti ada daun jatuh itu kan sanepan ya kita yang harus ngupas itu tapi kalau kalau diri kita sendiri ya enak ngobrol sama diri kita kita sendiri kita diem gini aja kadang-kadang kalau mau berangkat lah mau berangkat berangkat kaya berangkat kaya tiba-tiba usah yang di dalam gitu ya tapi kan ini yang mesti dominan akhirnya kejadianlah padahal kalau sini itu ngobrol itulah bahasa Tuhan yang sedang ngobrol sama kita nah di luar itu barulah leluhur ataupun dedemit yang mereka ingin interaksi sama kita ya mereka juga termasuk ciptaannya yang kuasa kalau memang Gusti mengijabah mereka untuk memberi informasi ke kita ya ya sudah selama itu baik sudah itu aja kalau disuruhnya jelek ya jangan-jangan dilakukanlah gitu ya ketika yang memberikan sanepan gitu ya Mbak namanya yang itu kan biasanya kan penuh kasih penuh sayang kepada juju-jujunya begitu ya ibaratnya ketika kemudian yang itu udah naik di sebuah puncak gunung gitu terus kemudian melihat sebuah bunga mekar yang sangat indah ya kan kan dia cukup bilang Oh ini lho Ndo pengen ngerti bunga yang paling indah ini lho bentuknya ya nggak cuman sekedar Nek yang bener-bener sayang lo ya gue kudu munggah rono cukup memperlihatkan gitu aja kan kalau sayang kan Oh ini lho Ndo nggak perlu masuk cucunya kenapa ya yang harus memberikan sanepan kan tidak semua cucu kemudian bisa menangkap seperti itu ya iya memang eh yang kita dulu kan juga jalannya ya soroh gitu kita kan hanya tinggal melanjutkan kita enggak tahu ternyata yang di dalam itu leluhur yang sedang bertugas umpama di dalam diri nah akhirnya yang yang itu yang yang beliau itu tugasnya malah mendampingi ya itu ngasih tahu ini loh jalannya itu ke sini biar kamu tahu Lika-likunya Lika-likunya leluhur itu seperti ini ya itu memang ada yang ada yang dia itu eh Pak ya harus ngelakukan puasa dulu itu kan kamu kudu poso ben gini terus ada juga yang yang harus jalan kesini-sini-sini wisket gunung atau kemana gitu kan itu hanya untuk meneruskan saja lakum belum selesai itu lu maksudnya agar kamu tahu bahwa di otakmu yang paling kecil itu tersimpan memori dulu yang harus kamu refresh lagi untuk kamu ingat lagi setelah itu kamu tambahkan upgrade lagi untuk menjadi yaitu manusia yang lebih baik akhirnya bisa tahu soal sejatinya Gusti itu tadi misalnya ya di dalam dirinya mbak-mbaknya itu ada leluhur yang dulu hidup ini ya Nah transformasi kesadarannya itu bagaimana mbak ya itu itu biasanya teman-teman juga ada yang tanya gitu kok isok ngerti aku iklan karnasi kayak gitu yang pertama itu memang greget laku dulu ya wis aku pengen ngerti spiritual itu kayak kaya apa spirit dalam diri yang memang harus ditumbuhkan gitu kan Nah terus setelah itu berjalannya waktu memang enggak memungkiri orang laku atau orang spiritual itu pasti berkomunikasi dengan hal goib karena di mereka pun ingin tahu maha goib juga gitu kan akhirnya harus jalan dulu nah nanti ada momen dimana di saat di suatu tempat akhirnya ke flashback Iya kok kayak film dokumenter ya secara nggak langsung itu tanpa kita minta malahan dibuka kesalahanmu itu seperti ini kamu itu dulu adalah ini Hai kadang nggak percaya musok sih semakin kesini semakin kesini kok saya bertemu dengan sesepu yang mereka sudah jalan terlebih dahulu ya tiba-tiba sesepu itu bilang gini aku kok kerosos sampean ini uang penting siapa sampean gitu karena kan eh rahasia Tuhan di saat manusia itu reinkarnasi lagi kan ditutup rapi rapi banget rapi banget sampai orang itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat karena mereka sudah dekat banget sama Gusti Oh nah terus eh dari perjalanan itu akhirnya tahu usut jatinnya aku ikin di sini saya dulu pernah hidup di sini ya udah kesalahan apa dulu yang pernah saya perbuat itu wujud konkret lakunya apa Mbak untuk mengetahui siapa kita di kehidupan sebelumnya gitu laku leluhur jadi spiritual spiritual Jawa ini kan luar biasa Mas karena Pak leluhur kita ini juga percaya dengan reinkarnasi percaya banget Rosnetis juga percaya mereka beliau pun ingin tahu sejatinya mereka diri sendiri itu kan harus lakukan Nah kita ini eh yang sekarang ini memang di era modern dulu pakai kuda atau jalan kaki sekarang sudah ada kendaraan sebenarnya udah enaklah intinya cuman tinggal apa ya tinggal kita mau jalan apa ndak itu laku luhur dulu mengenal leluhur kita terlebih dahulu terus setelah itu ilmu-ilmunya leluhur kita ini apa aja sih ilmu itu untuk eh apa ya istilahnya untuk mengetahui lakunya leluhur kan ada juga leluhur ini kan macam-macam ada yang raja ya ada yang empu ada yang resih gitu karena dari perbedaan itu dari perbedaan kekuatan ataupun keahliannya leluhur kita itu akhirnya mengerti hebatnya leluhur itu kayak gimana akhirnya nanti kita pun ada greget atau istilahnya kliklah klik iya 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 leluhuri kayak gini kenapa aku enggak mau teruskan nanti teruskanlah nanti biar tahu flashback kita itu dulu pernah hidup apa enggak sih dulunya apa kita itu pernah jadi hewan atau pernah jadi tumbuhan itu nanti kebuka semua ya itu kitab dalam diri yaitu itu sebenarnya itu misalnya masnya ini pengen tahu siapa leluhurnya di masa silam yaitu siapa di kehidupan sebelumnya gitu kan ya dengan bingung nih pengen kenal leluhurnya juga enggak tahu caranya itu gimana caranya Mbak ya yang pertama kalau saya ya saya itu biasanya ayo biasa meditasi ndak saya tanya kalau kalau biasa meditasi ayo meditasi bareng terus yang kedua saya pun tanya kalau sudah tahu mau apa ya apa cuman pengen tahu-tahuan gitu ya sunglah karena eh di saat kalian sudah tahu melakukan kenal leluhur itu tadi yang sudah umpama sudah tak sebut seret 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 gitu kan ya kenali dulu kenali dulu termasuk yang mengenali diri kita sendiri dulu terutama itu tapi kalau hanya hanya sekedar tahu sementing enggak usah ngapain enggak artinya itu nyari taunya sendiri atau butuh pembimbing ada yang cari tahu sendiri ada yang butuh pembimbing karena kan gini antara eh kuatirnya itu nanti Halo dia ataupun yang ada malah gak karu-karuan kan ada itu dia itu memutuskan untuk oke aku laku aku spiritual ternyata malah kongselet malah bingung lah intinya intinya malah bingung gitu memang paling-paling bagus sih memang butuh pembimbing yang satu kalau pembimbingnya yang pembimbingnya tidak lalu juga ya Oh lah pastinya pastinya jadi harus harus mengenal dulu sesepo atau pembimbing ini dia bisa berpikir rasional irasional enggak kalau pikirannya hanya kuip aja ya terus kapan ilmu kalau logikanya itu bisa diterapkan betul-betul jadi memang harus seimbang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati